Oke, balik lagi di Bandung Camera Style, kali ini kita mau unboxing kamera Lasadina Yang aku beli bekas di toko ijo secara online, murah aja aku beli cuma 250 ribu dulu, gak tau kalau sekarang pasarannya berapa, aku beli dari orang Jawa Tengah ya, katanya saya lupa dari mana, yang pasti dia ngirim dari Jawa Tengah Ini tipenya Lasadina Marathon, Marathon ya, Lasadina ini berlari-lari Marathon, tapi gambarnya cumi-cumi sama prahu, prahu Titanic Ini kamera Lasadina keluaran dari Lomografi, disini ada peta dunia, disini ada siluet bapak-bapak Kita langsung aja unboxing Saat, pun sih juga ya Kita buka Kalau melihat di website Lomo, varian ini tuh ada yang dengan flash eksternal, tapi kali ini yang versi Lasadina Marathon tanpa flash eksternal ya Kita lihat di dalam boxnya ada apa aja Ini buku dalamnya karya-karya yang pakai kamera Lasadina Bisa juga disebut Lasadina California, lihat sama gambarnya Ini kita lihat ada apa-apa lagi Oh, ternyata kamera ini tuh bisa multiple exposure ya Ini hasil multiple exposure-nya, kelihatan nggak bapak kamera? Salah satu fiturnya, disini ada tombol MX untuk multiple exposure Di depan biopender ya Biopendernya paralak, tapi pandangannya cukup luas, jernih Kalau untuk detailnya sebenernya di episode pertama kita udah pernah sempet bahas Lasadina Tapi kita lebih ke nge-recall lagi aja Karena tipenya beda Jadi kamera ini tuh terinspirasi dari kamera produk Irwin Sunbeam Kalau yang dulu bener-bener bentuknya tuh kayak kaleng sarden ya Lasadina Oke Nah ini terbuat dari kaleng sarden Lalu Loma mencoba membuatnya kembali kamera produksian Irwin Jadilah Lasadina ini Golden Rule Oke Seru nih kalau temen-temen yang suka koleksi foto book Menarik juga Isi-isi karya dari foto book ini Ini F-nya F8 Shutter-nya ini cukup cepat Shutter-nya di 1 per 100 Dan bisa mode book Focal Length-nya ada 21mm Oke Nih kalau mau lihat tipe-tipe yang lain Bisa di sini, bisa juga di sini Di sini lebih jelas ya Kalau di buku ini sepeda upil Nggak kelihatan sama kameramen Nih, ini Ada tipe Lasadina yang lain Ada apa nih Ini padahal Aku belinya bekas loh Tapi masih full set Nih Lasadina manual oke Nah Kalau mau tahu Inspirasi bentuk dari Kamera yang diproduksi oleh Irwin dan Lomografi itu Bener-bener dari kaleng sarden Cek kelihatan teman-teman Nah ini dia Ada nggak sarden Kesukaan kalian di sini ada nggak Kapitan California sarden Cis Terus di sini juga Ada sarden tapi ininya cumi-cumi Keren juga ya Padahal ini kamera tua gitu Tapi Ya menarik lah Di balik ini Ada kertas manual Tapi nggak ada yang berbahasa Indonesia ya Bahasa Jepang ada Bahasa Taiwan ada Bahasa Korea ada Bahasa Spanyol ada Jerman ada Bahasa Inggris bang Nggak bisa bahasa Inggris Gak bisa bahasa Inggris Oh iya ini Formatnya 35mm ya Pakai film 35mm Masihpun terlihat panjang Tapi tetep Pakai Film standar Terus kalau bisa yang ISO nya agar tinggi Kenapa? Karena Sutter speed nya Kencang Ada di 100mm Dan F8 Jadi kalau menurut saya sih Bagusnya di Pakai ISO 200 Tapi Kalau teman-teman Suka dengan Karakter foto under Ya Masalah tergantung Project kalian Jadi Tidak ada Lagi pertanyaan Mengenai Bang Pakai role film Apa yang paling bagus? Bang Kamera ini cocoknya Pakai role film apa? Tapi Sesuaikan dengan Project kalian Sesuaikan dengan Tempat Latar belakang Atau Kondisi pencahayaan Dimana Teman-teman Tidak ada Role film terbaik Tapi Yang ada itu Role film Yang tepat Kartu garansi nya Ini Udah pasti Tidak berlaku Lagi Ya This is warranty Is valid Only in Japan Jadi Secara gak langsung Kalau Kartu garansi ini Hanya berlaku Di negara Jepang Sedangkan Di Jepang sendiri Jadi Untuk Toko Lomografi Itu udah tutup Jadi Kemana Kita harus ngeklaim garansi ini Ya udahlah Udah gak Berfungsi juga Udah gak berlaku juga Oke Jadi Buat teman-teman Selamat mencoba Motret pakai Lasardina Aku kali ini Mau cobain Motret Lasardina Pada saat Sarapan Pagi Yuk Langsung Sarapan Kupat tahu Dan kopi terleja Kemba Pau Pamela Sub indo by broth3rmax